Intro Indonesian Corruption Watch atau ICW mendesak Poldami terjaya untuk segera melarang dan mencegah ex-ketua KPK Firly Bahuri untuk bepergian ke luar negeri. Keberadaan pernawirawan Pati Polri yang menjadi tersangka kasus pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo ini menjadi pertanyaan dan diduga ada upaya melarikan diri. Dugaan ini muncul karena mengkirnya Firly dari pemeriksaan terakhir Baris Krim Polri dan dirinya dilaporkan hilang kontak sejak 26 Februari 2024 lalu. Maka dari itu guna menepis kekhawatiran di atas, ICW mendesak kepada tim penyidik gabungan Polda Metro Jaya dan Baris Krim Polri untuk segera mengajukan permintaan pencegahan kepada Direkturat Jenderal Imigrasi demi kepentingan hukum terhadap Firly, ujar Diki Anandia, peneliti ICW. Diki menyebut langkah ini harus diambil sebagai pencegahan dan memastikan Firly bersikap kooperatif dalam menjalani penyidikan. Menurut ICW, penanganan kasus Firly di Polda Metro Jaya tak kunjung membawa angin segar. Setelah tiga kali dilakukan penyidikan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pendalaman kasus Firly masih berkutat perihal berkas administrasi. ICW pun memandang kinerja Polda Metro Jaya sangat buruk karena penyidik kepolisian didilai seharusnya tak sulit untuk melengkapi catatan kejaksaan pada penanganan kasus Firly. Sebelumnya, pihak Pabos Porli menyatakan masih melengkapi berkas perkara kasus dugahan pemerasan di Kementerian Pertanian atau Kementerian tersebut. Firly pun telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi polisi tak kunjung menahan bekas Jenderal Bintang 3 kepolisian itu. Merespons hal ini, Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firly Bahuri. Padahal penetapan tersangka terhadap Firly sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan, ujar Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki. Boyamin mengungkapkan gugatan Maki terhadap Polda Metro Jaya telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 1 Maret 2024 lalu. Terima kasih telah menonton!